guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya tentunya Mina Sumerdi hari ini saya mau memasak bebek pedas dengan bumbu ala Mina Sumerdi ini dia saya tadi mau beli bebek separoh dan bumbunya yang akan saya aliskan adalah bawang putih bawang merah ada jahe, ada juga cabai dan ini unik buku ketumbar, kemiri, pala dan ini akan sebut dan itu akan kita serah dan ini darah nut akan nanti ada asam jawa juga dan juga pake gula sebut misalnya teman-teman atau ibu semuanya ibu-ibu di luar sana ini gunakan penyedap sasa atau apa sebagainya boleh itu sesuai selera ya oke mari ikutin saya terus membinyasak pepek pedas ala saya nah guys setelah minyaknya panas akan saya masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi lonsen sampai sampai arum ya guys dan akan saya masukkan ada daun salam serai daun berbubah ada lonsen juga guys ini tadi kumbut gubuk dan ketumbar gubuk dan saya buang dihaluskan kita lonsen sampai hari ya guys ada juga lonsen juga kita jangan lupa biar terasa tambah wow tambahkan lada gubuk ini pasanya abu 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 sampai bumbu abu 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 lalu saya akan tambahkan asam jawa biar rasanya tidak amis saya suka sekali dengan asam jawa ini dia asam jawa tambahkan garam secukupnya dan juga gula ini dia guys saya menggunakan gula jawa akan saya tambahkan ke dalam mantap guys oke lalu saya akan tambahkan air juga oke ya guys saya tambahkan air setelah itu kita tutup setelah semuanya masuk bumbu-bumbunya saya akan menutupnya kita diamkan sampai dagingnya empuk oke guys tunggu sampai matanya mudah-mudahan ini rasanya enak sekali karena dimasak penuh dengan kasih sayang dan juga bumbu cinta ya guys kenampakannya ini saya balik atau saya aduk biar tidak bawahnya gosong ya guys setelah itu saya tutup lagi sampai menunggu hingga daging bebeknya untuk karena daging bebek biasanya apa itu keras ya guys ya seperti daging ayam oke enak nih ini apa ini saya tambahkan sedikit rempelah dan api tapi sedikit kalau saya suka api jadi saya tambahkan seperti daging bebek yang tadi saya masak sedap sudah temukan dan saya akan akan sampai ke bawah ke piring hai guys inilah hasil yang tadi saya masak alhamdulillah hasilnya sempurna dengan sesuai yang apa saya inginkan dan alhamdulillah rasanya juga mantul banget endol pisang dan ini saya akan mencoba memakannya akan mencobanya maksudnya oke guys cukup sampai disini bye bye wassalam